Assalamualaikum, hai semua Olahan kulit lumpia itu emang gak pernah ada habisnya ya Berbagai macam bentuk dan isian Pastinya semuanya juga suka Nah kali ini aku mau bikin Lumpia isi mie pedas Ini enak, cocok buat di dijualan Dijual matang atau frozen food juga oke banget ya Rasanya juga enak banget Mau tau gimana cara buatnya? Langsung aja ke cara pembuatannya Pertama-tama aku mau rebus Mie nya dulu, disini aku pakai 4 keping mie kuning Nah mie nya ini aku beli murah ya teman-teman Jadi isi 15 peaches itu cuma 12 ribuan aja Supaya kita jualnya itu bisa lebih murah Dan ekonomis ya Nah ini direbus sampai matang Sambil menunggu mie nya direbus kita siapkan sosis Disini aku pakai 4 buah sosis yang panjang Nah sosisnya itu Satu bagian dipotong 4 dan dipotong kecil-kecil Seperti ini Kalau mau pakai baso boleh banget ya Nah untuk sosisnya Disini aku pilih yang murah ya teman-teman Karena kalau buat di jualan Supaya harganya itu bisa Murah, gak terlalu mahal Ini lanjut dipotong-potong Hingga selesai Nah ini mie nya udah matang Matikan api langsung aja Diangkat dan ditiriskan Jangan sampai terlalu lembek Banget ya teman-teman Karena nanti bisa gampang hancur Tapi ini matang secukupnya aja ya Kemudian mie nya aku mau gunting-gunting Supaya lebih pendek Supaya nanti pada saat diaduk dengan bumbu itu Lebih gampang tercampurnya ya Setelah itu siapkan bumbu halusnya Disini aku pakai bawang merah Bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawet merah Dan air secukupnya Supaya memblendernya lebih gampang ya Lalu tumis bumbu halus di minyak yang sebelum sudah dipanaskan Sampai bumbunya itu benar-benar matang ya Kalau teman-teman mau pedas Cabai rawitnya banyakin ya Dan kalau mau lebih merah lagi warnanya Cabai merahnya itu dibanyakin Nah kalau bumbunya udah matang Dan airnya sudah menyusut Lanjut masukkan sosis yang tadi udah kita potong-potong Diaduk sebentar Sampai dirasa sosisnya sudah sedikit matang ya Kemudian lanjut Masukkan bumbu-bumbunya Disini aku pakai kaldu sapi, garam, gula pasir Boleh pakai lada Jangan lupa di tas rasa ya Sesuaikan dengan selera kalian Kalau udah tercampur rata Masukkan mie yang tadi udah kita rebus Karena mie-nya ini udah dipotong-potong menjadi lebih pendek Jadi ini gampang banget mencampurkannya ya teman-teman Nah ini diaduk rata Sampai bumbu Semua tercampur rata dengan mie-nya Jangan lupa supaya lebih enak Kita tambahkan kecap manis Secukupnya aja Sesuai selera teman-teman ya Ini aku pakai sekitar 4 sendok makan Nah ini lanjut diaduk Sampai benar-benar tercampur rata dan matang Sekali lagi jangan lupa di tas rasa ya teman-teman Nah setelah mie-nya benar-benar tercampur rata Seperti ini Selanjutnya aku mau tambahkan irisan daun bawang Aku pakai 2 batang Boleh juga pakai kol ya Ini sesuai selera Kalau nggak mau pakai daun bawang Boleh di skip Masak sebentar aja Sampai tercampur rata Setelah itu cukup Nah ini sudah cukup Matikan api Kemudian biarkan hingga dingin Lanjut kita bentuk ya Ambil 1 lembar kulit lumpia Kemudian beri isian secukupnya Disini aku sekitar 1-2 sendok makan Kira-kira secukupnya aja ya teman-teman Nah kemudian dirapikan Bagian kiri dan kanan Dilipat menyerong hingga membentuk segitiga seperti ini Sambil direkat-rekatkan ya Nah untuk bagian pinggirnya Kurkatkan menggunakan lem Dari campuran tepung terigu dan air Dibuat agak kental ya lemnya teman-teman Kemudian dilipat Sisi kiri dan kanannya seperti ini Sambil dirapikan ya Usahakan untuk bagian ujung atasnya itu Jangan terbuka ya teman-teman Supaya pada saat digoreng Tidak banyak menyerap minyak Ini lakukan lagi hingga selesai Nah ini dia hasilnya Untuk satu resep ini menghasilkan 21 pcs dan ini mau langsung aku goreng Goreng di minyak secukupnya Yang sudah dipanaskan sebelumnya Menggunakan api sedang Nah ini goreng sampai kecoklatan ya teman-teman Kalau satu sisi sudah mulai kecoklatan Dibalik lanjut goreng lagi Hingga kedua sisi kecoklatan Ini gak perlu sampai terlalu coklat banget gorengnya ya Secukupnya aja sampai golden brown Supaya tampilannya itu tetap menarik Nah ini sudah cukup Sudah golden brown Atau sudah sedikit kecoklatan Langsung aja diangkat dan ditiriskan Jangan lupa ditiriskan supaya Binyaknya itu benar-benar turun ya Nah ini dia hasilnya Lumpia isi mie pedas Ini enak banget Cocok buat ini dijualan Dijual satuan matang Atau dijual dalam bentuk frozen food Ini oke banget ya teman-teman Cobain deh ini ekonomis Tapi rasanya itu enak Luarnya garing Dan dalamnya itu lembut Dan pedas Nah sekian video dari aku Buat teman-teman yang suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan kalau sudah di cook Jangan lupa tag ke instagram aku ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya